Di kes tidak bisa berkutik saat dicokok timpan tersatres krim Polres Bangka Selatan di tempat persembunyian di desa Semulut Kecamatan Paritiga Bangka Barat pada Senin kemarin. Warga pendatang asli sungai Jerung Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan ditangkap lantaran diduga mencuri kendaraan bermotor milik Top Broni, warga Tanjung Ketapang yang terparkir di depan rumahnya dengan kunci menempel. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bangka Selatan AKP Chandra Satria Adi Pradana mengatakan kronologi bermula saat korban Top Broni terbangun tidur di pagi hari dan keluar rumah melihat motor Honda Scoopy Pink miliknya yang terparkir di depan rumah sudah hilang. Selanjutnya, korban melaporkan ke Polres Bangka Selatan guna ditindak lanjuti. Mendapat laporan tersebut, anggota tim Pantersatres Krim Polres Bangka Selatan langsung bergerak. Setelah mendapatkan informasi keberadaan tersangka di Desa Semulut, Kecamatan Paritiga Bangka Barat, petugas langsung mengamankan tersangka. Dari keterangan yang diambil, pelaku mengakui telah mencuri satu unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna pink di Desa Sukadame, Tobuali Bangka Selatan. Bisa kami sampaikan, dari Satres Krim Polres Bangka Selatan, pada tanggal 7 Februari 2022, mengamankan satu orang, dua pelaku curanmor, Jelian, bermotor di TKP di Sukadame, untuk penangkapan dilakukan di Paritiga Jepus. Saat ini kita amankan ada satu orang, inisial D, umur 28 tahun, lahiran, kejunjung, kemasa bagian selatan. Atas perbuatan tersebut, pelaku patut disangkakan dengan Pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara. Dari Tobuali Bangka Selatan, Eko Sertian Torasim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.